Intro Ya selamat pagi Anak-anak nongkrong airsoft Gue bersama Om Daniel Mau nanya-nanya sedikit nih om Pagi Awal tahun 2018 ya Lo harapannya apa sih Di dunia airsoft itu masih berada di dunia airsoft Harapannya 2018 Itu makin banyak event Buat airsoft-airsoft Entah itu milsim Entah itu 5-on-5 3-on-3 Sama Hill House ya Kalau gak salah ya Nah itu biar lebih rame lagi aja sih Memperhatikan Ratu-Ratu Ratu Ratu Ini antar klub Banyak seller juga kan Yang bisa masukin Dan harganya juga Kompetitif Terus juga Kiranya juga update Apa yang lagi ngetrend di luar Itu bisa cepat kita dapet Di Jakarta Di daerah lain juga bisa cepat dapet sih Terus Untuk Barang-barangnya sih Indonesia gak kalah ya Sama luar Bisa cepat dapet lah barangnya Dan PO tentunya Lu ada pesan-pesan khusus gak Buat temen-temen yang mau PO Itu gimana Baiknya kemana Arahnya kemana Supaya itu lu bisa Gampang dan Terpercaya dapetnya Nah kalau temen-temen yang baru Pertama kali mau PO Itu mereka biasanya bingung Bingung itu mereka Terpercaya gak sih Sellernya Lebih baik cari info dulu Sama temen yang udah pengalaman Kira-kira referensi untuk seller ini gimana Jangan sampai Ketipu lah Seller ada beberapa sih yang bisa Ada beberapa yang terpercaya lah di Indonesia nih Dan udah berpengalaman juga Gitu Cross check dulu aja sebelum mau PO Jangan langsung berkaya Sekarang udah ada lagi makhluk satu Namanya Aryo Gue mau nanya nih soal Bang Aryo nih Kenapa? Gimana kabarnya bang? Baik Gue mau nanya nih Lu kenapa sampai tahun 2018 Masih main airsoft bang? Ya Gimana ya bang? Namanya juga hobi Hobi itu harus disalurkan Jadi ya Daripada Uang yang gak jelas kan Mending kita salurkan ke hobi yang positif Ini mumpung tahun 2018 Apa sih harapannya lu di 2018 Di dunia airsoft ini? Harapannya kita main airsoft Semakin fun Kalau buat bangun impresi Mudah-mudahan bisa selesai ya di tahun ini Terus Udah sih itu aja Terus buat temen-temen yang baru mau main Itu ada saran gak? Buat temen-temen yang baru main Yang penting kalian ikuti Standar Permainan airsoft Seperti apa Safety-nya seperti apa Nanti kalau kalian sudah mengikuti itu Kalian akan dapat fun-nya Kalau untuk temen-temen yang nge-gear Intinya dari nge-gear itu sabar Gak semuanya itu langsung instant Jadi ada langkah-langkah dan terap tahapnya Yang penting Intinya kudu sabar PO dah Pelan Tapi party Predator Nah buat tahun 2015 nih Predator harapannya apa nih? Semoga Tim kita makin solid Tambah banyak anggota Olahraga sih jadi makin fun Semua Clearancer Juga bisa gabung Masuk klub Gak cuman predator doang Juga banyak klub yang lain Remappingnya Kita akan ada sejadwal remapping rutin Setiap 6 bulan Plannya Terus kita juga Fasilitas juga Rencananya Kita akan tambah Tungguin aja deh Dan Dan Januari ini kita mulai realisasi Mantap Kali ini gue udah bersama Iping Gimana Ping Airsoft Dunia Kita di 2015 Harapan gue Yang pertama orang makin Fair mainnya Terus? Jangan jadi super main Dan main yang asing Yang kedua harapan gue Jangan cuma sekedar suki ya Iya gak? Selain bersaudara juga Kita mesti bisa membangun impresi Yang kayak orang lain Pakai Iya gak? Iya Itu Kayak apa maksudnya tuh? Contohnya Gue tau dari subes-subes gue Contohnya Subes itu apa subes? Subes itu subes Subes atau bisa juga atuk juga Atau bisa juga para sultan Atau bisa juga para banknya Yang suka ngebully Iya kan? Itu Ada benernya juga Karena kita jadi semangat Iya gak? Terus seolah-olah kita jadi tentara beneran Walaupun kita sebenarnya tentara plastik Iya gak? Dan itu membuat kita juga jadi semangat Cari duit Karena harus beli barang Yang kagak murah Nah itu tadi Aku nanya nih barang ori apa enggak? Awalnya cuma sekedar bentuk Awalnya bentuk doang Oke lah bentuk ini Ini Lama-lama itu para subes bank yang tukang ngebully Lama-lama tuh main ke merek bro Merek jemputin merek ya? Merek jemputin akhirnya Terpaksa gue secara keren ya gak? Bentuk udah keren akhirnya gue ikut juga ke merek-merek Yang harganya Gak jemalkan doang tapi nyarinya setengah budek Untung ada para seller yang cukup kawakan Contohnya om Daniel Hitipiwi ya gak? Oh no Itu ada orangnya disitu Ini lah seller kita yang cukup kawakan Ada juga Atuk Wahid Iya kan? Yang saya kenal Om juga ya gak? Ini kacamata gak? Biar trailer ini? Ah Sewek lah Kenapa sih emang kalau lu udah dapet barang yang sesuai dengan arahan Para yang lu bilang sebes tadi Itu apa sih rasanya? Rasanya kayak lu dari jomblo dapet cewe bro Aku ngerokok dulu ya biar slow Aik lah Ngerokok dulu biar slow Gimana 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 ulangin Dulu kan belakangnya susah nih dapetin barang-barang Nah sekarang harapannya di tahun 2018 Untuk kita belanja-belanja barang-barang airsoft tuh Gimana kedepannya harapannya? Bisa lebih gampang atau gimana? Jelas otomatis bisa lebih gampang Karena kalau dengan lebih gampang Otomatis harga juga bisa lebih turun Karena semakin gampang semakin murah Kayak jaman pas gue beli mbab Susah Mbab itu satu fast Susah dan mahal Andaikan itu banyak yang jual Otomatis harganya karena demandnya banyak Dan Dan supplynya juga banyak Otomatis harga benar-benar bisa turun Itu harapan gue Terus Mas selama ini belanja dimana pak? Gue selama ini belanja ya dari Yang tadi gue bilangin Dari om Daniel Dari om Wahid Dadang second juga gue beli Dari FB ya kan Terus kadang gue nyari juga sendiri di ebay juga Kemudian dapat Karena gue mungkin terpercaya Jadi orang Amerika mau kirim ke gue Kalau orang lain mungkin belum tentu Ini banget Agu leker Gak leker Gak leker Gak leker Gak leker Wih temen Hahaha Benang langas ban paling ujung Ban paling ujung Ngomongin udah deh Ban paling ujung Bang on Sekarang gue udah sama Adit Keeping Junior Kita tanya eh Kenapa Adit lebih suka main airsoft Dibanding main sama Main olahraga lainnya? Sudah Memacu andelin-andelin kita Emang temen-temen Adit Banyak tuh yang sumber Adit yang main airsoft juga Enggak Enggak Tau main airsoft Tau main airsoft dari mana Adit? Dibapak Bapak Bapaknya bandel gak? Bandel Bandel Oh Jadi inilah lawan marshock besok Mata-mata Mantekin dari sekarang orang-orangnya nih Kenapa 2014 masih main airsoft? Hah? Kenapa 2014 masih main airsoft? Gak jelas white, gue cancel aja lah Iya Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Oh iya kan? Karena kalau gak main airsoft, gue mati Serius apa? Iya, kalau gak main airsoft, saya tidak merdeka Ini udah di serif hari ini bro Serif bro Gue tangkep loh semuanya Gimana ya? Gimana ya? Terima kasih Gimana ya? Gimana ya? Masih main airsoft Kenapa Om? Hah? Hobi aja sih Hobi ya? Hobi, terus olahraga Terus isi waktu Terus harapannya main airsoftware di 2018 ke depan tuh gimana nih? Lebih fun aja orang-orangnya, lebih sportif aja Terus iya jadikan hobi yang menyenangkan Terus pesan-pesan buat teman-teman airsoftware yang baru mau gabung nih di tahun 2018 gimana nih? Teman-teman yang baru newbie, ikutin rule yang ada Jangan nafsu untuk punya unit yang aneh-aneh Intinya sih, kita main seneng-seneng aja Oke, thank you Steve, udah berapa lama main airsoft? Main airsoft? Berapa lama ya? 5 tahun aja ke? Kenapa sampai sekarang masih doain airsoft? Kenapa masih doyan? Adrenalinnya sih bro, jadi dia mau kayak gue doyan Challenge-nya juga, dan juga apa ya? Kita bisa merasakan seperti mereka-mereka yang beneran lah gitu Tidak tau lah gimana sih Harapan lo airsoft di 2018 apa ansip? 2018, semoga kita bisa jadi legal di Indonesia Dan gak usah takut-takut lagi lah kalo misal kita main atau kita beli Dan satu lagi yang gue harapin adalah Semoga kita bisa hand carry dari luar langsung masuk ke Indonesia secara legal Satu lagi Steve Apa? Eca gimana menurut lo Steve? Eca lo udah ada cowoknya ngapain? Cik! Gue mau nanya nih Kenapa? Kenapa lo suka main airsoft dibanding keluarga yang lainnya? Apa ya? Eee, salah satu olahraga yang bikin adrenalinnya nge-pump Eee, jangan tau nama Oke bro, selamat pulang kembali ke rumah Lo udah berapa lama main airsoft coy? Airsoft baru setahun kurang Terus apa sih yang bikin lo tertarik untuk main di airsoft itu? Eee, real, real steel, real feel, real adrenalin Jadi kayak merasakan seperti balik ke jaman perang gitu Walaupun kalau peluru beneran ya takut juga sih Kan lo baru kurang setahun nih? Ya, siap Main airsoft itu, apa sih namanya? Buat temen-temen yang baru tuh ngalaminya lo kayak apa sih? Eee, apa ya? Untuk temen-temen baru tuh mau main airsoft gimana? Seru lah ya, maksudnya ketemu komunitas yang emang kita mungkin gak ngeh gitu Mungkin orang tau komunitas futsal, basket, kayak gitu-gitu lah Cuman ini untuk airsoft nih ada gitu Dan dari kalangan anak muda, remaja, tengah-tengah Sampai ke puber yang ketiga, keempat juga banyak gitu Jadi ya sesuatu yang baru lah buat saya Kalau di airsoft sendiri lo pilih ke apa tuh? Apa olahraganya? Apa nge-gearsnya? Atau koleksinya? Atau apa ya tuh? Eee, sebenernya lebih dari dulu emang udah saya lebih suka olahraga lo Jadi olahraga, terus begitu tujuan ke airsoft, ke temen-temen baru juga Terus lingkungan yang baru Kalau nge-gear, nge-gear ya asal punya satu impresi udah pegang itu dulu deh Kalau masalah koleksi, nanti gimana rezekinya lah Yang penting olahraganya om Pilih airsoft apa nikah dulu? Waduh, itu susah itu Untungnya udah punya sih Airsoftnya udah punya, tinggal nikahnya om belum om Tolain ya Wahoo! 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 Wahooo! некоторые wahoo! wahoo! pop! 干 KARAH. na Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton